Lembaga riset IDC memprediksi, adopsi cloud computing di Indonesia akan mengalami peningkatan di tahun 2023. Peningkatan itu terjadi di tengah bayang-bayang kondisi ekonomi yang semakin menantang di tahun depan. Keyakinan ini sendiri didasari temuan IDC yang dimuat di laporan Outlook on Southeast Asia's Cloud Trends Adoption and Opportunities. Laporan tersebut menyebut, 81% responden dari Indonesia berencana meningkatkan pemanfaatan cloud. Perusahaan pun cenderung memilih public cloud dibanding on-premise untuk modernisasi infrastruktur digital mereka. Faktor utamanya adalah soal kelincahan alias agility. Hal itu juga lah yang menjelaskan mengapa nilai pasar cloud computing di Indonesia dan juga kawasan ASEAN diperkirakan naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Layanan transportasi e-hailing besutan maskapai penerbangan Air Asia, Air Asia Ride, mengumumkan telah mengaspal di Indonesia dengan mengawali kehadirannya di Provinsi Bali. Sejak 2 November lalu, masyarakat setempat dan wisatawan yang melancong ke Pulau Dewata sudah dapat melakukan pemesanan taksi online Air Asia Ride. Air Asia Ride saat ini menjadi satu-satunya transportasi e-hailing yang lahir dari sebuah maskapai yang berupaya melengkapi kebutuhan para pelancong dengan ekosistem perjalanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Melalui Air Asia Super App, para wisatawan dapat memesan tiket penerbangan, akomodasi penginapan, oleh-oleh, hingga Air Asia Ride untuk mobilisasi selama berada di area destinasi. OPPO Indonesia memastikan akan meluncurkan tablet pertamanya, yaitu OPPO PET-R ke tanah air pada Desember 2022. Sebenarnya, OPPO PET-R sudah dikenalkan ke Indonesia sejak Agustus lalu. Namun, tablet pertama OPPO itu baru bisa diluncurkan pada Desember mendatang. Pihak OPPO Indonesia menjelaskan kenapa OPPO PET-R telah dijual ke Indonesia karena pemenuhan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN menjadi faktor utama dalam tertundanya tablet tersebut. Apalagi, saat ini pabrik OPPO fokus memproduksi smartphone, bukan tablet. OPPO PET-R menawarkan desain kompak, tipis, dan ringan di kelasnya serta performa yang mendukung untuk aktivitas seperti bekerja, kelas online, hingga hiburan. Tak ketinggalan, OPPO juga menghadirkan bundle aksesori tambahan seperti flip case, smart bluetooth keyboard, hingga smart stylus pen di pembelian tablet tersebut. Terima kasih.